Halo Juragan, disini dengan Iqbal. Kemarin saya sama teman-teman reviewer Alliance diundang ke acara Zenfolution di Bali. Acara ini adalah acara launching, tapi Asus bukan cuma ngeluarin seri Zenfone yang baru, tetapi ada juga Zenbook sama Asus Transformer. Kebetulan yang bisa saya bawa pulang cuma Asus Zenfone 3, kan? Saya pengennya unboxing di rumah, tapi karena Zenfone 3-nya dibutuhin untuk ikutan acara lomba Asus Incredible Race, ya terpaksa saya unboxing di sana, kan? Perlu Agan tahu juga, kalau Zenfone 3 itu ada 2 versi, kan? Yang layar 5,5 inci sama layar 5,2 inci. Yang saya pegang disini adalah versi layar 5,2 inci. Untuk perbedaan spesifikasinya ini saya tampilin, kan? Oke, sekarang kita lihat box Zenfone 3-nya. Box Zenfone 3 beda sama seri Zenfone sebelumnya. Box yang sekarang kelihatan lebih kalem dan simple. Garansinya tam, ya, kan? Kita lihat di dalamnya ada Zenfone 3 yang saya atur supaya kelihatan ke HP baru yang belum pernah dibuka, kan? Terus ada SIM ejector yang keren, ada stiker IMEI, kartu garansi, dan buku manual. Di dalamnya lagi ada adapter dengan output sebesar 2A di 5V. Terus ada kabel data yang bertipe USB Type-C. Udah segitu aja, jadi kita nggak dikasih earphone, ya, kan? Kita lanjut ke device-nya. Desain Zenfone 3 menurut saya adalah seri Zenfone yang paling keren, kan? Bahannya terdiri dari metal dan kaca. Kaca bagian depan sama bagian belakangnya menggunakan lokongan 2,5D dan Gorilla Glass 3. Bezel metal di sekelilingnya juga solid dan keren. Di bagian belakangnya ada fingerprint sensor yang bentuknya unik. Di atasnya ada kamera 16MP dengan bukaan lensa 2.0. Dan udah ada Optical Image Stabilization atau OIS. Ini adalah hasil gambar tangkapan kamera belakang Zenfone 3G. Di sebelah kiri kamera, ada laser yang berfungsi untuk mengatur titik fokus supaya bisa lebih cepat dan akurat. Di sebelah kanan kamera ada flash dengan dua warna. Flash-nya ini bisa bikin gambar kelihatan lebih natural saat flash-nya digunakan. Di bagian kanan ada tombol power dan tombol volume yang empuk dan solid. Di bagian atas ada port jack sama secondary microphone. Di bagian bawah ada port USB Type-C, speaker sama microphone. Di bagian kiri ada SIM tray bertipe hybrid. Jadi agak milih mau pakai dual SIM atau single SIM plus microSD. MicroSD-nya sendiri support sampai 2TB kan? Gede banget kan? Belum ada kayaknya microSD 2TB. Sampai saat ini. Oh iya, Zenfone 3 ini mendukung 4G di kedua slotnya. Lanjut ke bagian depan. Ada layar beresolusi 5,2 inci dengan resolusi Full HD dan panel IPS. Layar Zenfone 3 ini jernih dan lembut. Disentuh enak, dilihatin juga enak. Kamera depannya beresolusi 8MP dengan bukaan lensa 2.0. Ini hasilnya. Mengeliat ke bagian bawah layar, ada 3 tombol kapasitif yang gak dilengkapi backlight. 3 tombol kapasitif ini bentuknya sama banget kayak Zenfone yang sebelumnya ya kan? Untuk user interface-nya, Zenfone 3 menggunakan ZenUI 3.0 yang berjalan di Android Marshmallow 6.0. Tampilan ikon menunya berubah jadi lebih simple dan elegan. Dan, performa ZenUI 3.0 sejauh ini saya suka, kerasa lebih cepat dibanding ZenUI 2.0. ZenUI 3.0 ini juga mendukung fitur-fitur yang kaya sama kayak ZenUI 2.0 sebelumnya. Untuk performa gaming, saya belum sempat nginstall game berat. Tapi dilihat dari review-review yang ada, Zenfone 3 bisa diandalin untuk kebutuhan gaming berat. Antutu benchmarknya 61 ribuan, dengan Antutu segini harusnya gak ada masalah buat performanya. Untuk sensor yang dimiliki, Zenfone 3 punya semua kan? Gyroscope-nya juga hardware, jadi bisa nyaman buat dipake main VR. Baterai Zenfone 3 berukuran 3000 mAh. Performa baterainya sejauh ini saya suka, mampu bertahan satu hari dengan pemakaian standar ala saya. Gak ada fitur quick charging, jadi untuk ngecas sampe full dari kondisi 14% ke 100%, butuh 2 jam. Untuk harganya berapa? Harga Zenfone 3 versi layar 5,2 inci adalah 4,1 juta. Mahal? Gak juga kan? HP ini kerasa premium, kameranya bagus, layarnya mantep, garansinya juga resmi. Kalau untuk saingan, ini mungkin saingannya sama Samsung A5 kali ya. Karena saya belum pake HP ini terlalu lama, jadi belum banyak yang bisa saya ceritain. Ya, jadi mungkin segini aja yang bisa saya sampein. Gimana dengan pendapat Agan? Komen di bawah ya, Agan. Kalau Agan suka sama videonya, jangan lupa di-like. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jira Gantekno cabut. Thank you, Agan.